Selamat pagi dan kekalan sejahtera bagi kita semua. Untuk persiapan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, kami selalu dilaksanakan apel gelar personel dan peralatan. Apel dipimpin oleh Komandan Korem 102 Panju Panjung, Brigadir Jenderal Yudianto Putrajaya. Apel yang dipusatkan di lapangan Stadion 29 November Sampit, diikuti personel dari sejumlah instansi yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Komandan Korem 102 Panju Panjung mengatakan, Kota Waringin Timur merupakan kawasan yang didominasi hutan lebat, perkebunan, dan lahan masyarakat, sehingga rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, koordinasi yang baik antar instansi terkait sangat dibutuhkan, terutama dalam upaya pencegahan. Kita tidak lengah, kita harus ambil langkah, mengantisipasi kemungkinan terjelek apabila terjadi bencana kebakaran hutan. Kalau di Kalteng, ini secara menyeluruh bagian dari hutan ataupun tanahnya ini gambut. Salah satu solusi adalah dengan memberikan penjelasan sosialisasi kepada masyarakat, agar jangan membakar hutan. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyebutkan, antisipasi telah dilakukan mulai dari sosialisasi, hingga memberikan bantuan alat berat ke kecamatan-kecamatan, agar tidak ada lagi masyarakat membuka lahan dengan membakar. Antisipasi awal untuk penanganan apabila terjadinya bencana kebakaran di daerah Kota Waringin Timur. Tapi kita sudah melakukan servisasi di pemerintah daerah dan juga melakukan antisipasi dalam artian Bupati juga sudah menyerahkan bantuan alat berat untuk setiap kecamatan yang mana baru 4 dilaunching. Mungkin insya Allah bulan April itu akan launching semuanya. Jadi mudah-mudahan masyarakat kami mengimbau agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan, tetapi gunakanlah apa yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah daerah, dan itu juga harus melalui pihak kesamatan dan damang setempat. Belum lama ini kebakaran lahan yang diduga karena kesengajaan terjadi di Kota Sampit. Padahal saat ini Kota Waringin Timur masih berada pada musim penghujan. Prediksi BMKG setempat musim kemarau di Kota Waringin Timur mulai terjadi pada bulan Mei mendatang. Dari Kota Sampit, Ridin Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.